48 Hukum Kekuasaan Karya Robert Greene Hukum ke-44 Berdaya dan pancing amarah orang dengan efek cermin Cermin memiliki kuasa untuk mengusik kita Saat memandang bayangan kita di cermin Seringkali kita melihat apa yang ingin kita lihat Bayangan diri kita sendiri yang paling membuat kita nyaman Kita cenderung tidak memandang bayangan kita Dengan terlalu seksama Dan mengabaikan kerut-kerut serta cacat kita Tetapi jika kita memandang bayangan kita dengan baik Kadang kita merasa bahwa kita memandang diri kita Sebagai mana orang lain memandang kita Sebagai seorang manusia di antara manusia lain Sebagai suatu objek alih-alih suatu subjek Perasaan itu membuat kita bergidik Kita memandang diri kita sendiri Tetapi hanya bagian luarnya saja Minus pikiran, roh, dan jiwa yang memenuhi alam sadar kita Kita menjadi suatu objek saja Dalam menggunakan efek cermin Secara simbolis Kita menciptakan kembali kekuasaan yang mengusik Dengan mencerminkan tindakan orang lain Meniru gerakan mereka Untuk membuat mereka gelisah dan marah Karena kita membuat mereka merasa diejek Ditiru dan seperti sebuah benda Suatu bayangan tanpa jiwa Mereka akan menjadi marah Atau lakukanlah tindakan yang sama dengan cara sedikit berbeda Maka mereka mungkin merasa tidak berdaya Anda telah mencerminkan keinginan mereka dengan sempurna Inilah kekuatan cermin yang narsistik Dalam kedua kasus itu Efek cermin membuat sasaran Anda gelisah Entah membuat mereka marah atau berterpikat Maka seketika itu juga Anda memiliki kuasa untuk manipulasi atau merayu mereka Efek ini mengandung kekuasaan besar Karena menggerakkan emosi yang paling primitif Ada empat efek cermin utama dalam dunia kekuasaan Pertama yaitu efek menetralisir Dalam mitologi Yunani Gorgon Medusa memiliki rambut ular Lidah menonjol Gigi besar Dan wajah yang amat jelek Sehingga siapa saja pun Yang memandangnya berubah menjadi batu karena ketakutan Tetapi pahlawan Perseus Berhasil membantai Medusa Dengan membersihkan tameng perunggunya Hingga berkilauan Dan menjadi seperti cermin Kemudian Dengan menggunakan bayangan di cermin itu Untuk memandunya saat ia merangkak Mendekat Dan menebas kepala Medusa Tanpa melihatnya secara langsung Jika tameng dalam contoh ini merupakan cermin Cermin itu juga merupakan semacam tameng Medusa tak bisa melihat Perseus Ia hanya melihat tindakannya sendiri di cermin Dan Di balik tabir tameng ini Si pahlawan penyelundup dan membantainya Inilah inti sari efek menetralisir Lakukanlah tindakan musuh anda Tirulah tindakan mereka semampu anda Maka mereka tak bisa melihat rencana anda Mereka diputahkan oleh cermin anda Strategi mereka untuk menghadapi anda Tergantung dari reaksi anda Kepada mereka dengan cara khas Netralisirkan efek itu dengan meniru mereka Taktik ini memiliki efek mengejek Bahkan memancing amarah Sebagian manusia mengingat pengalaman Masa kecil kita Saat seseorang menggoda kita Dengan mengulangi kata-kata kita secara total Beberapa saat kemudian Biasanya tidak lama kita ingin meninju wajah mereka Dengan cara lebih halus Setelah anda dewasa Anda masih bisa membuat lawan anda gelisah Dengan cara ini Dengan menutupi strategi anda sendiri Dengan cermin itu Anda memasang perangkap yang tidak terlihat Atau mendorong lawan anda Menuju perangkap yang telah mereka rencanakan Untuk anda Kedua efek Nercisus Saat memandang bayangan di air kolam Remaja Yunani Nercisus Jatuh cinta kepada bayangannya sendiri Ketika ia mendapati Bahwa bayangan itu adalah bayangannya sendiri Jadi ia tak bisa melampiaskan perasaan cintanya Ia menjadi putus asa Dan menenggalamkan dirinya di kolam itu Kita semua memiliki masalah yang serupa Kita sangat mencintai diri kita sendiri Tetapi Karena perasaan cinta ini Meniadakan objek cinta di luar diri kita sendiri Perasaan cinta itu Terus menerus tidak terpuaskan Efek Nercisus Memanfaatkan Nercisme Universal Anda memandang jauh Kedalam jiwa orang lain Menyelami keinginan mereka K yang terdalam Nilai mereka Selera mereka Roh mereka Dan Anda mencerminkannya kembali kepada mereka Menjadikan diri Anda Semacam bayangan cermin Kemampuan Anda Untuk mencerminkan kondisi jiwa mereka Memberi Anda kekuasaan besar Atas mereka Mereka bahkan mungkin Merasakan gelenyar perasaan cinta kepada Anda Efek Nercisus Amat bermanfaat Dalam kehidupan sosial Maupun dunia usaha Efek Nercisus Memberi kita cermin Si perayu Dan cermin Si anggota istana Ketiga Efek Moral Dalam efek moral Anda mencerminkan Tindakan yang telah dilakukan Oleh orang lain kepada Anda Anda melakukannya dengan sedemikian rupa Sehingga mereka menyadari Bahwa Anda melakukan tindakan yang persis sama dengan tindakan Yang mereka lakukan kepada Anda Anda membuat mereka merasa Bahwa tindakan mereka tidak baik Alih-alih mendengar Anda mengeluh Dan meratap tentang tindakan mereka Yang hanya akan membuat mereka bersikap defensif Saat mereka merasakan akibat tindakan mereka Dicerminkan kembali Kepada mereka Mereka menyadari dengan sangat mendalam Bahwa mereka telah menyakiti Atau menghukum orang lain dengan tindakan mereka yang sosial Anda melambangkan kualitas yang Anda ingin tunjukkan Untuk membuat mereka merasa malu Dan menciptakan cermin Supaya mereka bisa memandang kekonyolan mereka Dan mendapat pelajaran tentang diri mereka sendiri Teknik ini seringkali dipergunakan oleh para pendidik Para psikolog Dan siapapun yang harus menghadapi tindakan Yang tidak menyenangkan dan dilakukan secara tidak sadar Inilah cerminan guru Namun demikian Entah sesungguhnya ada sesuatu yang salah Dengan cara orang lain memperlakukan Anda atau tidak Seringkali menguntungkan bagi Anda Untuk mencerminkan tindakan mereka Dengan cara yang membuat mereka merasa bersalah Tentang hal tersebut Efek keempat yaitu halusinasi Efek halusinasi berasal dari Menciptakan tiruan sempurna Suatu objek Suatu tempat Dan seseorang Tiruan ini berperan sebagai semacam boneka orang lain Yang menganggapnya sebagai benda nyata Karena penampilan secara fisiknya Mirip dengan benda yang nyata Inilah teknik terkemuka para penipu Yang secara strategis meneriu dunia nyata Untuk memperdaya Anda Teknik ini juga diterapkan dalam bidang manapun Yang membutuhkan kamuflase Inilah cermin si penipu Ketaatan kepada efek-efek cermin Ketaatan pertama Napoleon mengandalkan Vogue Untuk melakukan pekerjaan kotornya Sepanjang masa pemerintahnya dulu Tetapi ia tak pernah bisa memahami Secara luar dalam Kepada sang menterinya Napoleon sudah membentuk sekelompok agen Untuk memata-matai semua menterinya Supaya ia selalu memiliki keuntungan Dibandingkan mereka Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan Informasi apapun Tentang Vogue Jika dicurigai telah melakukan suatu perbuatan buruk Sang menteri tidak akan marah Atau mengambil hati tuduhan itu Ia akan menyerah Mengangguk Tersenyum Dan menyesuaikan diri dengan tuntunan zaman itu Bak bunglon Mula-mula sikap ini tampak agak menyenangkan Dan mempesona Tetapi Beberapa saat kemudian Sikap itu membuat Napoleon frustasi Karena ia merasa diakali oleh pria licin ini Pada suatu ketika Atau pada kesempatan lain Napoleon telah memecat semua menterinya yang terpenting Termasuk Tellerine Tetapi ia tak pernah mengganggu Vogue Jadi Pada tahun 1815 Setelah Napoleon kembali berkuasa Dan membutuhkan bantuan Ia merasa tidak memiliki pilihan Kecuali mengangkat Vogue kembali Sebagai menteri kepolisiannya Beberapa minggu Setelah masa pemerintahan barunya Mata-mata Napoleon memberitahunya Bahwa mereka yakin Bahwa Vogue telah melakukan kontak rahasia Dengan para menteri dari negara-negara asing Termasuk Metternich dari Austria Karena takut Kalau menterinya yang paling berharga mengkhianatinya Dan membelot kepada musuh Napoleon terpaksa mencari tahu kebenaran Sebelum segalanya terlambat Ia tak bisa menghadang langsung pria itu Saat bertemu empat mata Pria itu selicin belut Napoleon membutuhkan bukti yang tak terbantahkan Napoleon mengancam menembaknya Saat itu di tempat itu juga Jika ia tidak mengakui Pria itu menangis dan mengaku Bahwa ia telah memberi Vogue sepucuk surat Dari Metternich Yang ditulis dengan tinta tak kasat mata Dan mengatur pertemuan rahasia Mata-mata spesial di Basel Napoleon memerintahkan salah seorang mata-matanya Untuk menyusup ke dalam pertemuan ini Jika Vogue memang sedang berencana mengkhianatinya Ia pasti tertangkap basah dan digantung Napoleon menunggu agen itu kembali dengan tidak sabar Tetapi ia bingung Karena agen itu datang beberapa hari kemudian Dan melapor bahwa ia tidak mendengar informasi apa-apa Yang bisa menuding Vogue sebagai seorang Yang sedang berkonspirasi Untuk menjatuhkan sang kaisar Sesungguhnya Sepertinya para agen lain Yang menghadiri pertemuan itu Malah merasa curiga Bahwa Vogue telah menipu mereka Seolah ia memang bekerja sama Untuk Napoleon sejak semula Napoleon tidak mempercayai informasi ini sedikitpun Entah bagaimana Vogue telah mengakalinya lagi Keesokan paginya Vogue mengunjungi Napoleon dan berkata Ngomong-ngomong Tuan Aku tak pernah memberitahumu Bahwa aku menerima sepucuk surat Dari Metternich beberapa hari yang lalu Otakku amat dipenuhi masalah yang lebih penting saat itu Selain itu Wakilnya lupa memberiku bubuk yang diperlukan Untuk membuat tulisan itu terbaca Inilah suratnya Tuan Karena Napoleon merasa yakin Bahwa Vogue sedang mempermainkannya Ia marah besar Kau adalah seorang pengkhianat Vogue Seharusnya aku menyuruhmu dikantung Napoleon terus mencak-mencak kepada Vogue Tetapi tak bisa memecatnya tanpa bukti Vogue hanya menunjukkan perasaan takjubnya Terhadap kata-kata sang kaisar Tetapi di dalam batinnya ia tersenyum Karena sejak semula Ia telah mempermainkan permainan cermin Ketaatan kedua Sejak awal karirnya Negarawan dan Jenderal Ambisius Alcibiades dari Athena Menggunakan senjata dahsyat yang menjadi sumber kekuasaannya Setiap kali bertemu orang lain Ia merasakan suasana hati dan selera mereka Kemudian dengan hati memilih kata-kata dan tindakan yang mencerminkan keinginan terdalam mereka Ia merayu mereka dengan gagasan Bahwa nilai-nilai mereka superior dibandingkan nilai-nilai orang lain Dan bahwa tujuannya adalah meniru mereka Atau membantu mereka mewujudkan impian mereka Hanya sedikit orang yang bisa menolak pesonanya Kali ini Alcibiades membelot ke Persia Dimana tiba-tiba ia menjadi merengkuh kesederhanaan bangsa Separta Malah merengkuh gaya hidup mewah bangsa Persia secara total Tentu saja bangsa Persia merasa sangat tersanjung Saat melihat seorang pria Yunani sehebat Alcibiades Lebih memilih budaya mereka Alih-alih budayanya sendiri Jadi mereka menghujaninya dengan kehormatan Tanah dan kekuasaan Setelah terpujuk oleh efek cermin Mereka gagal menyadari bahwa di balik tameng ini Alcibiades sedang memainkan permainan ganda Diam-diam membantu bangsa Athena dalam perang mereka melawan bangsa Separta Jadi ia menjilat kota besar itu sekali lagi Karena ia sangat ingin kembali ke sana Dan kota besar itu menyambutnya kembali Dengan tangan terbuka pada tahun 408 sebelum Masihi Atan ketiga Pada tahun 1652 Baroness Macini yang baru tinggal mati suaminya Memindahkan keluarganya dari Roma ke Paris Dimana ia mengandalkan pengaruh dan perlindungan saudara lelakinya Kardinal Mazarin Perdana Menteri Perancis Di antara kelima putri sang barones Empat orang dari mereka mempesona istana Dengan kecantikan dan semangat tinggi mereka Keempat keponakan perempuan Kardinal Mazarin Yang terkenal mempesona ini menjadi dikenal dengan sebutan Mazarinetus Dan mereka segera mendapati diri mereka Diundang ke semua acara istana yang terpenting Seorang putri harones Mari Macini Tidak memiliki keberuntungan baik ini Karena ia kurang cantik dan kurang memiliki keanggunan Yang dimiliki keempat saudara perempuannya yang lain Bersama ibunya Dan bahkan Kardinal Mazarin Akhirnya tidak menyukainya Mereka merasa bahwa ia telah merusak image keluarga mereka Mereka mencoba memujuknya memasuki sebuah biara Dimana ia tidak akan terlalu mempermalukan mereka Tetapi ia menolak Sebaliknya Ia memusatkan diri kepada studinya Dengan mempelajari bahasa latin Dan bahasa nyuyani Menyempurnakan bahasa Perancisnya Dan melatih keahlian musiknya Pada kesempatan langka ketika keluarga itu Mengizinkan ia menghadiri acara di istana Ia melatih dirinya menjadi seorang pendengar yang baik Menilai kelemahan dan keinginan tersembunyi orang lain Ketika akhirnya ia bertemu Raja Louis ke-14 pada tahun 1657 Mary memutuskan bahwa untuk membuat dongkol keluarga dan pamanya Ia akan mencari cara untuk membuat pemuda itu jatuh cinta kepadanya Tugas ini tampaknya mustahil bagi seorang gadis Yang penampilannya amat biasa-biasa saja sepertinya Tetapi Mary mempelajari calon raja itu dengan seksama Ia menyadari Bahwa kelakuan sembrono keempat saudara perempuannya Yang tidak menyenangkan hati sang raja Ia merasa Bahwa Louis membenci konspirasi Dan politik keci yang terjadi di sekelilingnya Mary menyadari bahwa Louis memiliki sifat romantis Ia membaca novel-novel petualangan Bersikeras berbaris di depan pasukannya Dan memiliki idealisme yang tinggi dan mengembari kejayaan Istana tidak memuaskan fantasinya Istana adalah dunia dangkal yang membuatnya posan Mary menyadari Bahwa kunci untuk membuka hati Louis adalah Menciptakan sebuah cermin yang melambangkan fantasinya Dan kerinduan masa remajanya untuk mencapai kejayaan Dan menjalin hubungan asmara Sebagai permulaan Mary menenggalamkan dirinya dalam novel-novel Puisi dan drama romantis yang ia tahu Dan dibaca sang raja mudah dengan penuh semangat Ketika Louis mulai melibatkan Mary dalam obrolannya Ia merasa girang Karena Mary membicarakan hal yang penting Bagi jiwanya bukan tentang mode masa kini Atau penggalan gosip apapun Tetapi tentang cinta Prestasi para kesatria terkenal Kejayaan para raja dan pahlawan di masa lalu Mary memuaskan dahaga sang raja terhadap kejayaan Dengan menciptakan image seorang raja yang mulia Dan superior yang ingin ia wujudkan Mary memancing imajinasi Louis Saat calon raja matahari menghabiskan semakin banyak waktu bersama Mary Akhirnya menjadi jelaslah Bahwa ia telah jatuh cinta kepada wanita muda Yang paling mustahil menarik perhatian di istana Keempat saudara perempuan dan ibu Mary merasa ngeri Ketika Louis menghujani Mary macini Dengan perhatian Louis mengajaknya ikut kampanye Dan sengaja menempatkan Mary di tempat Dimana ia bisa mengamati Saat Louis berbaris ke medan perang Louis bahkan berjanji kepada Mary Bahwa ia akan menikahinya Dan menjadikannya sang ratu Namun Mazarin tidak akan pernah mengizinkan sang raja Menikahi keponokan perempuannya Seorang wanita yang tidak bisa membuat Perancis Memiliki sekutu diplomatik ataupun kerajaan Louis harus menikah seorang putri Spanyol atau Austria Pada tahun 1658 Louis menyerah kepada desakan itu Dan setuju memutuskan hubungan asmara pertamanya Ia melakukannya dengan penuh penyesalan Dan pada akhir hidupnya Ia mengakui bahwa ia tak pernah mencintai siapapun Sedalam cintanya kepada Mary mancini Ketaatan keempat Pada tahun 1538 Dengan kematian ibunya Helena Calonsar Ivan keempat Yang berusia 8 tahun Dari Rusia menjadi yatim piatu Selama 5 tahun berikutnya Ia menyemangati saat golongan pangeran Kaum Boyar meneror negara itu Sesekali untuk mencemooh Ivan yang masih muda Mereka memaksanya memakai sebuah makota Dan memegang tongkat raja Dan mendudukannya di tahta Ketika kedua kaki kecil bocah itu Menggantung di atas ujung kursi Mereka menertawakannya Dan mengangkatnya dari kursi itu Mengoperkannya dengan cara melemparnya Dari pria satu kepada pria yang lainnya Memaksanya merasakan ketidakberdayaan Dibandingkan mereka Ketika Ivan Berusia 13 tahun Dengan nekat ia membunuh si pemimpin Boyar Dan naik tahta Selama beberapa dekade berikutnya Ia berjuang menaklukkan kekuasaan kaum Boyar Tetapi mereka terus menentangnya Sebelum tahun 1575 Usahanya untuk mengubah Rusia Dan mengalahkan musuh-musuhnya Membuatnya letih Sementara itu Rakyatnya mengeluh terus tentang perangnya Yang tidak kunjung berakhir Polisi rahasianya Kaum Boyar yang belum terhapuskan Dan suka menindas Menteri-menterinya sendiri Mulai mempertanyakan langkah-langkahnya Akhirnya Ivan sudah muak Pada tahun 1564 Ia meninggalkan tahta Untuk sementara waktu Dan memaksa rakyat Untuk memanggilnya kembali Untuk berkuasa Sekarang ia melaksanakan strategi itu Selangkah lebih lanjut Dan turun tahta Seiring berjalannya waktu Menjadi jelaslah Bahwa si Moen adalah Sejenis bayangan ganda sang raja Ia berpusana seperti Ivan Dan bersikap seperti Ivan Tetapi ia tidak memiliki Kekuasaan yang nyata Karena tidak ada seorang pun Yang benar-benar mematuhinya Kaum Boyar di istana Yang sudah cukup tua Sehingga mereka ingat Bahwa mereka pernah mengolok-olok Ivan Ketika ia masih kecil Dengan mendudukannya di tahta Menyadari Persemaan itu Mereka telah membuat Ivan Merasa seperti Seorang raja palsu yang lemah Jadi Sekarang Ivan mencerminkan Tindakan mereka Dengan menempatkan Seorang raja palsu Yang lemah Saat di tahta Ketaatan Kelima Dr. Milton Herr Erickson Seorang perintis Psikoterapi strategis Seringkali mendidik Para pasiennya Dengan efektif Namun Secara tidak langsung Dengan menciptakan Sejenis efek cermin Dengan menciptakan Analogi Untuk membuat Para pasiennya Menyadari Kebenaran mereka sendiri Ia bisa melewati Dinding perlawanan mereka Terhadap perubahan Ketika Dr. Erickson Memberi konsultasi Kepada pasangan Suami istri Yang mengeluh Tentang masalah seksual Misalnya Seringkali Ia mendapati Bahwa Tradisi Psikoterapi Yang berupa Konfrontasi Langsung Dan memaparkan Masalah Hanya memperbesar Perlawanan Suami istri itu Dan mempertajam Perbedaan mereka Sebaliknya Ia memancing Seorang suami Dan istri Menuju Topik-topik Lain Seringkali Topik-topik Yang biasa-biasa Saja Dan mencoba Menemukan Analogi Bagi konflik Seksual Mereka Pasangan Suami istri itu Beranggapan Bahwa Erickson Hanya baru Mulai Mengenal Mereka Dan akan Menangani Langsung Masalah itu Pada sesi Berikutnya Tetapi Menjelang Menjelang Akhir Sesi Pertama Dokter Erickson Menyuruh Mereka Mengatur Acara Makan Malam Beberapa Kali Yang Menggabungkan Keinginan Masing-masing Orang Si istri Bisa Makan Dengan Lambat Termasuk Menghabiskan Waktu Untuk Menjalin Ikatan Dengan Suaminya Dan Suaminya Mendapatkan Hidangan Utama Porsi Besar Yang Ia Ingin Santap Tanpa Menyadari Bahwa Mereka Sedang Bertindak Di Bawah Bimbingan Lembut Sang Dokter Pasangan Suami Istri Itu Berjalan Kedalam Cermin Masalah Mereka Sendiri Dan Di Dalam Cermin Itu Mereka Sendiri Akan Memecahkan Masalah Tersebut Dan Mengakhiri Malam Itu Persis Sesuai Harapan Sang Dokter Dengan Mencerminkan Dinamika Kehidupan Seksual Mereka Seperti Dinamika Makan Malam Itu Taatan Keempat Master Upacara Minum Teh Jepang Yang Terkenal Pada Abad 16 Takenoso Pernah Melewati Sebuah Rumah Dan Melihat Seorang Pemuda Sedang Menyirami Bunga Di Dekat Gerbang Depannya Ada Dua Hal Yang Menarik Perhatian So Pertama Cara Pria Itu Melakukan Tugasnya Dengan Anggun Kedua Mawar Saron Dan Indah Yang Mencenangkan Yang Bermekaran Di Kebun Itu Ia Berhenti Di Sana Dan Memperkenalkan Dirinya Kepada Pemuda Itu Yang Bernama Senno Rikyu So Ingin Tetap Tinggal Di Sana Tetapi Ia Memiliki Janji Temu Dan Harus Cepat Pergi Namun Demikian Sebelum Ia Pergi Rikyu Mengundangnya Minum Teh Dengannya Keesokan Paginya So Menerima Undangan Itu Dengan Senang Hati Ketika So Membuka Gerbang Kebun Itu Keesokan Harinya Ia Merasa Ngeri Karena Menyadari Bahwa Tidak Ada Setangkai Pun Mawar Yang Tersisa Lebih Dari Yang Lain Ia Datang Kemari Untuk Melihat Mawar Mawar Saron Yang Tak Sempat Ia Kagumi Kemarin Sekarang Dengan Kecewa Ia Mulai Pergi Tetapi Di gerbang Ia Berhenti Lagi Dan Memutuskan Memasuki Ruangan Minum Teh Sen Norikyu Setelah Masuk Kedalam Ia Berhenti Berjalan Dan Memandang Ruangan Itu Dengan Takjub Di Hadapannya Ada Sebuah Fas Bunga Yang Menggantung Dari Langit Langit Dan Di Dalam Fas Itu Berisi Setangkai Tunggal Mawar Saron Yang Terindah Di Kebun Itu Entah Bagaimana Sen Norikyu Telah Membaca Pikirannya Dan Dengan Tindakan Yang Mengesankan Itu Ia Telah Menunjukkan Bahwa Tamunya Dan Situan Rumah Akan Berada Dalam Harmoni Yang Sempurna Pada Suatu Hari Rikyu Diundang Minum Teh Oleh Hyasa Sina H1 Seorang Pengagum Upacara Minum Teh Tetapi Juga Seorang Pria Dengan Selera Humor Yang Jenaka Ketika Rikyu Tiba Di Rumah H1 Ia Mendapati Bahwa Gerbang Kerbun Itu Ditutup Jadi Ia Membukanya Untuk Mencari Situan Rumah Di Balik Gerbang Rikyu Melihat Bahwa Seorang Pertama-tama Menggali Sebuah Selokan Kemudian Dengan Hati-hati Menutupinya Dengan Kanvas Dan Tanah Karena Sadar Bahwa H1 Telah Merencanakan Lelucon Ini Rikyu Pun Langsung Berjalan Ke Arah Selokan Itu Terjatuh Dan Menyebabkan Sepatunya Berlumpuran H1 Yang Tampak Ngeri Berlari-lari Keluar Cepat-cepat Mengantar Rikyu Ke Sebuah Kotak Buk Mandi Yang Karena Suatu Alasan Yang Tak Bisa Dijelaskan Sudah Disiapkan Setelah Mandi Rikyu Menemani Heijuan Dalam Upacara Minum Teh Yang Sangat Dinikmati Mereka Berdua Mereka Menertawakan Kecelakaan Tersebut Setelah Itu Seno Rikyu Menjelaskan Kepada Seorang Temannya Bahwa Ia Telah Mendengar Tentang Lelucon Heijuan Sebelumnya Tetapi Karena Seorang Tamu Sebaiknya Selalu Berusaha Menuruti Keinginan Tuan Rumahnya Aku Membiarkan Diriku Terjatuh Kelubang Itu Jadi Aku Menjamin Kesuksesan Pertemuan Tersebut Upacara Minum Teh Sama Sekali Bukan Sekedar Terayuan Tetapi Tidak Ada Upacara Minum Teh Dimana Sang Tuan Rumah Dan Tamunya Tidak Menciptakan Harmoni Satu Dengan Lainnya Bayangan Heijuan Tentang Seno Rikyu Yang Bermartabat Di Dasar Sebuah Selokan Telah Membuatnya Sangat Senang Tetapi Rikyu Mendapat Kesenangan Sendiri Dengan Menuruti Keinginan Tuan Rumahnya Dan Mengamati Tuan Rumahnya Bersenang Senang Dengan Cara Ini Ketaatan Ketujuh Yellow Kit Well Si penipu Luar Biasa Memanfaatkan Cermin Si penipu Dalam Tipuan Tipuannya Yang Paling Brilian Tipuannya Yang Paling Lancang Adalah Menciptakan Kembali Sebuah Bank Di Munchie Indiana Ketika Pada Suatu hari Wall Membaca Berita Bahwa Bank Mersen Di Munchie Sudah Pindah Ia Melihat Peluang Yang Tak Bisa Ia Lewatkan Wall Menyewa Gedung Bank Merchant Asli Yang Masih Berisi Perabotan Bank Itu Langkap Dengan Jendela Jendela Tailor Ia Membawa Berkantong Kantong Uang Mengecapnya Dengan Nama Bank Itu Mengisinya Dengan Cincin Penutup Dan Menjejarkan Dengan Mengesankan Di Belakang Jendela Jendela Tailor Beserta Berkantong Kantong Uang Uang Kertas Sungguhan Yang Menyembunyikan Potongan Surat Kabar Yang Ukurannya Persis Sama Dengan Lembaran Uang Itu Sebagai Staff Dan Pelanggan Bank Well Memperkerjakan Para Penjudi Bandar Gadis-gadis Dari Rumah-rumah Bordil Lokal Dan Berbagai Sekutunya Yang Lain Ia Bahkan Menyuruh Seorang Penjahat Lokal Berperan Sebagai Seorang Pengawal Bank Selama Bertahun-tahun Well Melakukan Tindakan Yang Sama Dengan Sebuah Klub Kapal Pesiar Yang Ditelantarkan Sebuah Kantor Pialang Yang Ditelantarkan Sebuah Kantor Real Estat Yang Dipindahkan Dan Sebuah Klub Judi Yang Benar-benar Realistis Satu Peringatan Hati-hati Kepada Situasi Yang Dicerminkan Cermin Mengandung Kekuasaan Besar Tetapi Juga Bahaya Termasuk Situasi Yang Dicerminkan Suatu Situasi Yang Sepertinya Melambangkan Atau Mirip Dengan Suatu Situasi Terdahulu Terutama Dalam Hal Gaya Dan Penampilan Luar Anda Bisa Seringkali Mundur Kedalam Situasi Semacam Itu Tanpa Benar-benar Memahaminya Sedangkan Orang-orang Yang di sekitar Anda Memahaminya Dengan Sangat Baik Dan Membandingkannya Dan Membandingkan Anda Dengan Kejadian Apapun Yang Terjadi Sebelumnya Seringkali Anda Menderita Akibat Perbandingan Tersebut Tampak Entah Lebih Lemah Daripada Orang Yang Menduduki Posisi Anda Terdahulu Atau Ternoda Oleh Asosiasi Buruk Apapun Yang Telah Ditinggalkan Oleh Orang Itu Pada Tahun 1864 Komposer Richard Wagner Pindah Ke Munich Atas Perintah Ludwig II Yang Dikenal Sebagai Raja Angsa Atau Raja Gila Bavaria Ludwig Adalah Penggemar Terberat Wagner Dan Penyokongnya Yang Paling Murah Hati Kekuatan Dukungannya Menyebabkan Wagner Sombong Setelah Menatap Di Munich Dan Berada Di Bawah Perlindungan Sang Raja Wagner Bisa Berkata Kata Dan Melakukan Apapun Sesukanya Wagner Pindah Ke Sebuah Rumah Mewah Yang Akhirnya Dibeli Sang Raja Untuknya Rumah Ini Sangat Dekat Dengan Rumah Terdahulu Lola Montes Menghibur Bernama Buruk Yang Telah Menyebabkan Kakek Ludwig II Mengalami Suatu Krisis Yang Memaksa Turun Tahta Ketika Diberingatkan Bahwa Ia Bisa Terpengaruh Oleh Asosiasi Ini Wagner Hanya Mencemo Aku Bukan Lola Montes Sahutnya Namun Demikian Tidak Lama Kemudian Warga Kota Munich Mulai Membeci Beragam Kemurahan Hati Dan Uang Yang Dicurahkan Raja Kepada Wagner Jadi Mereka 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 Memberinya Julukan Lola Kedua Atau Lolote Tanpa Sadar Wagner Mulai Menapati Jecak Langkah Lola Menghambur Hamburkan Uang Dengan Royal Ikut Campur Dalam Beragam Persoalan Di Luar Bidang Musik Bahkan Coba Coba Turun Tangan Di Bidang Politik Dan Menasehati Raja Dalam Pertemuan Kabinet Sementara Kasih Sayang Menasehati Raja Dalam Pertemuan Kabinet Ludwig Terhadap Wagner Sepertinya Mendalam Dan Tidak Baik Bagi Seorang Raja Persis Seperti Rasa Cinta Kakaknya Terhadap Lola Montes Anda Pasti Menderita Karena Anda Tidak Akan Bisa Memenuhi Asosiasi Tersebut Karena Masa Lalu Biasanya Tampak Lebih Hebat Daripada Masa Kini Jika Anda Pernah Menyadari Orang Lain Yang Menghubung Humbungkan Anda Dengan Suatu Peristiwa Atau Seseorang Di Masa Lalu Lakukanlah Segala Tindakan Yang Bisa Anda Lakukan Untuk Membedakan Diri Anda Dengan Kenangan Tersebut Dan Hancurkan Bayangan Cermin Itu Hukum Ke 45 Sampaikan Caramah Tentang Kebutuhan Untuk Berubah Tetapi Jangan Pernah Lakukan Reformasi Dalam Terlalu Banyak Bidang Kehidupan Dalam Bentuk Yang Singkat Pelanggaran Terhadap Hukum Ini Pada Suatu Ketika Pada Awal Tahun 1520-an Raja Henry Kedelapan Dari Inggris Memutuskan Menceraikan Istrinya Catherine Of Aragon Karena Ia Telah Gagal Memberinya Seorang Putra Dan Karena Ia Telah Jatuh Cinta Kepada Anna Boleyn Yang Masih Muda Dan Cantik Paus Clement 7 Menentang Perceraian Tersebut Dan Mengancam Mengucilkan Sang Raja Menteri Raja Yang Paling Berkuasa Kardinal Wasley Juga Tidak Menganggap Perlu Perceraian Itu Dan Dukungannya Yang Setengah Hati Kepada Sang Raja Menyebabkan Ia Kehilangan Jabatannya Dan Tidak Lama Kemudian Ia Kehilangan Nyawanya Seorang Pria Dalam Kabinet Henry Thomas Cromwell Bukan Hanya Mendukung Keinginan Henry Untuk Bercerai Tetapi Juga Memiliki Gegasan Untuk Mewujudkannya Pemutusan Total Dengan Masa Lalu Ia Meyakinkan Sang Raja Bahwa Dengan Memutuskan Ikatan Dengan Roma Dan Menjadikan Dirinya Ketua Gereja Inggris Yang Baru Dibentuk Maka Sang Raja Bisa Menceraikan Catherine Dan Menikahi Anne Sebelum Tahun 1531 Henry Menganggap Usul Ini Sebagai Satu-satunya Solusi Sebagai Imbalan Atas Ide Cromwell Yang Sederhana Namun Brilliant Henry Mengangkat Putra Seorang Pandai Besi Ini Menjadi Penasihat Sang Raja Sebelum Tahun 1534 Cromwell Telah Diangkat Sebagai Sekertaris Raja Dan Sebagai Kekuatan Penggerak Di Balik Raja Ia Telah Menjadi Pria Paling Berkuasa Di Inggris Tetapi Baginya Pemutusan Hubungan Dengan Roma Lebih Dari Sekedar Pemuasan Hawa Nafsu Sang Raja Ia Membayangkan Ordo Protestan Baru Di Inggris Menghancurkan Kekuasaan Gereja Katolik Dan Kekayaan Yang Besar Akan Berada Di Tangan Sang Raja Dan Pemerintah Pada Tahun Yang Sama Cromwell Memulai Survei Lengkap Gereja Dan Biara Biara Di Inggris Ternyata Harta Dan Selama Berabad Jauh Lebih Banyak Daripada Dugaannya Mata-matanya Dan Agennya Kembali Menghadapnya Dan Melaporkan Jumlah Uang Yang Mencengangkan Untuk Membenarkan Rencananya Cromwell Menyebarkan Beragam Kisah Tentang Korupsi Di Biara-Biara Inggris Penyalah Gunaan Kekuasaan Yang Mereka Lakukan Eksploitasi Rakyat Yang Seharusnya Mereka Layani Setelah Memperoleh Dukungan Parlemen Untuk Menghancurkan Biara-Biara Itu Cromwell Mulai Merebut Harta Mereka Dan Menyingkirkan Mereka Satu Persatu Pada Saat Yang Sama Ia Mulai Menyebarkan Agama Protestan Memperkenalkan Reformasi Dalam Ritual Keagamaan Dan Menghubungkan Orang-orang Yang Tetap Setia Kepada Agama Katolik Yang Sekarang Disebut Agama Kafir Hampir Dalam Waktu Semalam Rakyat Inggris Menjadi Penganut Agama Resmi Baru Itu Pada Tahun 1535 Revolusi Dahsyat Di Inggris Utara Mengancam Menggulingkan Henry Dari Tahtanya Sebelum Tahun Berikutnya Henry Berhasil Meredam Para Pemberontak Itu Tetapi Ia Juga Mulai Menyadari Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Reformasi Krumble Sang Raja Sendiri Tak Pernah Berniat Bertindak Sejauh Ini Ia Hanya Ingin Bercerai Sekarang Tibalah Giliran Krumble Yang Mengamati Dengan Gelisah Saat Sang Raja Perlahan-lahan Merlalat Reformasinya Memulihkan Kembali Sakramen Katolik Dan Ritual-ritual Lain Yang Telah Dilarang Oleh Krumble Bagi Sang Raja Istri Ketiga Henry Jane Seymour Telah Meninggal Beberapa Tahun Sebelumnya Sang Raja Telah Mendambakan Seorang Ratu Baru Yang Masih Muda Krumble Telah Menemukan Istri Baru Untuk Henry Anne Of Cleves Seorang Putri Jerman Yang Terpenting Bagi Krumble Putri Itu Beragama Protestan Setelah Diberi Tugas Oleh Krumble Pelukis Holbein Membuat Lukisan Anne Yang Lebih Menawan Daripada Orang Aslinya Ketika Henry Melihat Lukisan Itu Ia Pun Jatuh Cinta Dan Setuju Untuk Menikahinnya Sepertinya Cromwell Berhasil Merebut Hati Sang Raja Lagi Namun Sayangnya Lukisan Holbein Terlalu Diberindah Jadi Ketika Sang Raja Akhirnya Bertemu Sang Putri Sang Putri Tidak Membuatnya Senang Sama Sekali Amarah Henry Terhadap Cromwell Pertama-tama Karena Reformasinya Yang Dilakukan Dengan Niat Buruk Sekarang Karena Telah Menjodohkannya Dengan Seorang Istri Protestan Yang Tidak Menarik Tak Bisa Lagi Dibendung Pada Bulan Juni Tahun Itu Cromwell Ditangkap Dituduh Sebagai Pengikut Ekstrim Protestan Dan Penghujat Dan Dikirimkan Ke Menara London 6 Minggu Kemudian Dihadapan Cromwell Besar Masai Yang Antusias Si Penjagal Memenggal Kepalanya Ketaatan Kepada Hukum Ini Sebagai Anggota Muda Partai Komunis Pada Tahun 1920-an Mo Te Sung Lebih Mengerti Peluang Kemenangan Partai Komunis Yang Luar Biasa Kecil Di Cina Dibandingkan Semua Rekan Kerjanya Dengan Jumlah Anggota Yang Kecil Dana Yang Terbatas Kurangnya Pengalaman Militer Dan Persediaan Senjata Yang Minim Partai Itu Tidak Memiliki Harapan Kesuksesan Jika Tidak Berhasil Merebut Hati Populasi Petani Cina Yang Berjumlah Sangat Besar Tetapi Di Dunia Ini Siapa Yang Lebih Konservatif Dan Lebih Berurat Akar Dalam Tradisi Ketimbang Petani Cina Peradaban Tertua Di Planet Ini Memiliki Sejarah Yang Tidak Akan Pernah Memperlonggar Kekuasaannya Betapapun Dasyatnya Revolusi Yang Dilakukan Ide-ide Konfusius Tetap Hidup Pada Tahun 1920-an Seperti Pada Abad 6 Sebelum Masahi Ketika Filsuf Itu Masih Hidup Walaupun Terjadi Penindasan Terhadap Sistem Negara Yang Sekarang Akankah Kaum Petani Pernah Membuang Nilai-nilai Masa Lalu Yang Sudah Berurat Akar Demi Merangkup Paham Komunisme Yang Tak Dikenal Mau Sadar Bahwa Solusinya Melibatkan Satu Tipuan Sederhana Selubungilah Revolusi Itu Dengan Ide Kuno Sehingga Revolusi Itu Tampak Menentramkan Dan Sah Di Mata Rakyat Salah Satu Buku Favorit Mau Adalah Novel Cina Abad Pertengahan Yang Sangat Populer Yang Berjudul The Water Margin Yang Menceritakan Kembali Eksploitas Seorang Robin Hood Cina Dan Sekelompok Perampoknya Saat Mereka Berjuang Melawan Raja Yang Korup Dan Kejam Di Cina Pada Zaman Mao Ikatan Keluarga Lebih Mendominasi Ikatan Apapun Karena Hierarki Ayah Dan Putra Sulung Ajaran Confuse Masih Tetap Kuat Tetapi Buku The Water Margin Berisi Satu Nilai Superior Ikatan Persaudaraan Sekelompok Perampok Tersebut Kemuliaan Tujuan Yang Mempersatukan Manusia Melampaui Hubungan Darah Mereka Novel Itu Memiliki Persamaan Emosi Yang Besar Bagi Rakyat Cina Yang Sangat Suka Mendukung Pihak Yang Tidak Dijagokan Karena Itu Berkali-kali Mau Menyajikan Tentara Revolusionernya Sebagai Perpanjangan Kelompok Perampok Dalam Novel The Water Margin Menyamakan Perjuangannya Dengan Konflik Kekal Antara Para Petani Yang Tertindas Dan Seorang Kaisar Yang Sangat Keji Ia Membuat Masa Lalu Sepertinya Melingkupi Dan Mengesahkan Tujuan Partai Komunis Kaum Petani Bisa Merasa Nyaman Dengan Dan Bahkan Menyongkong Satu Kelompok Dengan Akar Semacam Itu Di Masa Lalu Ajaran Confused Versus Ajaran Legalisme Untuk Memecut Kaum Muda Agar Melakukan Sejenis Revolusi Yang Menggebu Melawan Generasi Yang Lebih Tua Konteks Agung Ini Melingkupi Perebutan Kekuasaan Yang Agak Biasa Biasa Saja Jadi Sekali Lagi Mau Berhasil Merebut Hati Masa Dan Menang Atas Musuh Musuh Kunci Kekuasaan Psikologi Manusia Mengandung Banyak Kemenduan Dan Salah Satu Kemenduan Itu Adalah Bahwa Meskipun Manusia Memahami Kebutuhan Untuk Berubah Mengerti Betapa Pentingnya Bagi Sebagian Adat Istidh Adat Dan Individu Untuk Diperbarui Sesekali Mereka Juga Merasa Kesal Dan Gusar Oleh Beragam Perubahan Yang Mempengaruhi Mereka Secara Pribadi Mereka Tahu Bahwa Perubahan Memang Diperlakukan Atau Diperlukan Dan Bahwa Hal-hal Yang Baru Memberikan Kelegaan Dari Perasaan Bosan Tetapi Jauh Dilubuk Hati Mereka Berpegangan Kepada Masa Lalu Perubahan Yang Bersifat Abstrak Atau Perubahan Yang Dangkal Memang Mereka Inginkan Tetapi Perubahan Yang Mengobrak Aplik Kebiasaan Dan Rutinitas Utama Mereka Amatlah Mengusik Mereka Tidak Ada Revolusi Yang Dilakukan Tanpa Muncul Reaksi Dahsyat Untuk Melawannya Di Kemudian Hari Karena Pada Akhirnya Kekosongan Yang Diciptakan Oleh Revolusi Itu Terbukti Terlalu Mengelesahkan Bagi Sisi Hewani Manusia Yang Secara Tidak Sadar Menghubung Hubungkan Kekosongan Semacam Itu Dengan Kematian Dan Kekacauan Baluan Peluang Bagi Perubahan Dan Pembaruan Membujuk Manusia Agar Berpihak Kepada Revolusi Tetapi Setelah Setelah Nilai 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 Setelah Terlihat Seperti Pengikut Setia Tradisi Maka Pasti Hanya Sedikit Orang Yang Menyadari Bahwa Sesungguhnya Anda Benar-benar Tidak Konfesional Florence Pada Zaman Renance Memiliki Republik Yang Sudah Berusia Berabad-abad Dan Mencurigai Siapapun Yang Menjemoh Tradisinya Cosimo De Medici Menunjukkan Dukungan Antusias Terhadap Publik Padahal Sesungguhnya Ia Berusaha Menyebabkan Kota Itu Berada Di Bawah Kendali Keluarganya Yang Kaya Raya Dari Luar Keluarga Medici Mempertahankan Kesan Sebagai Pendukung Republik Sesungguhnya Mereka Menganggap Republik Itu Tidak Berkuasa Diam-diam Mereka Melakukan Satu Perubahan Radikal Sambil Tetap Memberi Kesan Bahwa Mereka Menjaga Tradisi Ilmu Pengetahuan Menyatakan Pencarian Kebenaran Yang Sepertinya Melindunginya Dari Kebiasaan Yang Konservatif Dan Tidak Rasional Ilmu Pengetahuan Adalah Budaya Inovasi Namun Demikian Ketika Charles Darwin Menerbitkan Ide-idenya Tentang Evolusi Ia menghadapi Perlawanan Yang Lebih Keras Dari Sesama Ilmuwan Lain Ketimbang Dari Pihak Yang Berwonang Religius Teorinya Menantang Terlalu 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 Banyak Ide Yang Sudah Pasti Jonah Solk Membentur Dinding Yang Sama Dengan Inovasinya Yang Radikal Tentang Imunologi Seperti Yang Dilakukan Max Planch Saat Merevolusi Ilmu Fisika Setelah Itu Plank Menulis Tentang Oposisi Ilmiah Yang Ia Hadapi Satu Kebenaran Ilmiah Baru Tidak Menang Dengan Cara Meyakinkan Lawan Lawannya Dan Membuat Mereka Menyadari Kebenaran Tetapi Sebaliknya Karena Lawan Lawannya Akhirnya Mati Dan Satu Generasi Baru Yang Familiar Dengan Kebenaran Ilmiah Itu Bertumbuh Besar Jawaban Terhadap Sisi Konservatif Bawaan Ini Adalah Memainkan Permainan Si Penghuni Istana Galileo Melakukan Tindakan Ini Pada Permulaan Karirnya Di Bidang Ilmiah Kemudian Hari Ia Menjadi Lebih Suka Berhadapan Langsung Dengan Lawan Lawannya Dan Ia Membayar Harga Yang Mahal Karenanya Jadi Lebih Baik Anda Berpura-pura Mengikuti Tradisi Ciptakan Elemen Dalam Revolusi Anda Yang Bisa Memberi Kesan Seolah Revolusi Itu Dibangun Atas Landasan Masa Lalu Ucapkan Kata-kata Yang Benar Tunjukkan Persesua Selaian Dan Sementara Itu Biarkan Teori Anda Melakukan Tugas Secara Radikal Pergunakanlah Penampilan Dan Penghormatan Melampaui Protokol Hal Ini Berlaku Di Setiap Bidang Ilmu Pengetahuan Pun Tidak Terkecuali Perhatikanlah Iklim Intelektual Moral Dan Budaya Pada Zaman Ini Jika Anda Berada Pada Zaman Yang Penuh Pergolakan Ada Kekuasaan Yang Bisa Anda Peroleh Dengan Berceramah Tentang Kembali Ke Masa Lalu Kepada Sesuatu Yang Menentramkan Kepada Tradisi Dan Ritual Di Lain Pihak Selama Periode Stagnasi Mainkan Kartu Reformasi Dan Revolusi Tetapi Hati-hatilah Terhadap Apa Yang Anda Pancing Orang-orang Yang Merampungkan Suatu Revolusi Seringkali Orang-orang Yang Berbeda Dengan Orang-orang Yang Memulainya Anda Tidak Akan Berhasil Melakukan Permainan Yang Berbahaya Jika Anda Tidak Bersedia Mencegah Reaksi Yang Tidak Terelakkan Dengan Mempermainkan Penampilan Dan Memanfaatkan Masa Lalu Pembalikan Hukum Masa Lalu Adalah Mayat Yang Harus Dimanfaatkan Sesuai Kebutuhan Jika Kejadian Yang Terjadi Baru-baru Ini Menyakitkan Dan Kejam Menghubungkan Diri Anda Dengannya Akan Merusak Diri Anda Sendiri Ketika Napoleon Berkuasa Revolusi Perancis Masih Segar Dalam Ingatan Semua Orang Jika Istana Yang Ia Bentuk Memiliki Kemiripan Apapun Dengan Istana Mewah Louis Keenam Belas Dan Mary Antonit Para Penghuni Istannya Pasti Menghabiskan Semua Waktu Mereka Dengan Mencemaskan Nyawa Mereka Sebaliknya Napoleon Membentuk Istana Yang Terkenal Sederhana Dan Tidak Suka Pamer Inilah Istana Seorang Pria Yang Menghargai Kerja Keras Dan Kebijakan Militer Bentuk Istana Baru Sepertinya Cocok Dan Meyakinkan Dengan Kata Lain Perhatikanlah Zaman Tetapi Pahamilah Hal ini Jika Anda Melakukan Perubahan Yang Berani Dibandingkan Masa Lalu Anda Harus Menghindari Secara Total Penampilan Suatu Kekosongan Atau Ruang Kosong Jika Tidak Anda Pasti Menciptakan Teror Bahkan Satu Sejarah Buruk Yang Baru Saja Terlewati Pasti Terlihat Lebih Baik Daripada Sebuah Ruang Kosong Isilah Ruang Itu Segera Mungkin Dengan Ritual Dan Adat Istiadat Baru Ritual Dan Adat Istiadat Baru Yang Menentramkan Dan Semakin Familiar Atau Akan Mengamankan Posisi Anda Di Galangan Masa Akhirnya Seni Mode Dan Teknologi Pasti Terlihat Seperti Bidang Bidang Kehidupan Dimana Kekuasaan Berasal Dari Menciptakan Perpecahan Radikal Dengan Masa Lalu Dan Menciptakan Kesan Canggih Memang Benar Bahwa Strategi Semacam Itu Bisa Memberikan Kekuasaan Besar Tetapi Strategi Itu Memiliki Banyak Bahaya Tidak Terelakkan Bahwa Inovasi Anda Pasti Akan Dikalahkan Oleh Orang Lain Anda Memiliki Kendali Terhadap Seseorang Yang Lebih Mudah Dan Lebih Segar Pasti Bergerak Ke Arah Yang Tiba Tiba Baru Jadi Inovasi Berani Anda Yang Dilakukan Kemarin Sepertinya Membosankan Dan Tidak Menarik Periode Perubahan Yang Memusingkan Menyamarkan Fakta Bahwa Suatu Kerinduan Terhadap Masa Lalu Akhirnya Pasti Muncul Lagi Sedikit Demi Sedikit Akhirnya Memanfaatkan Masa Lalu Demi Tujuan Anda Sendiri Akan Memberikan Anda Kekuasaan Yang Lebih Besar Ketimbang Mencoba Mencoba Menyingkirkan Total Masa Lalu Itu Karena Usaha Inisiasia Belaka Dan Pasti Merusak Diri Anda Sendiri Hukum Ke 46 Jangan Pernah Terlihat Terlalu Sempurna Pelanggaran Terhadap Hukum Ini Joe Orton Bertemu Kenneth Hollywood Di Royal Academic Of Dramatic Arts London Pada Tahun 1953 Dimana Mereka Berdua Mendaftarkan Diri Sebagai Mahasiswa Acting Mereka Segera Menjadi Sepasang Kekasih Dan Hidup Bersama Hollywood Yang Berusia 25 Tahun Pada Saat Itu Lebih Tua 7 Tahun Daripada Orton Sepertinya Lebih Percaya Diri Daripada Orton Tetapi Mereka Berdua Tidak Memiliki Banyak Bakat Sebagai Aktor Jadi Setelah Lulus Setelah Hidup Bersama Di Sebuah Apartemen London Yang Apak Mereka Memutuskan Berhenti Mengejar Karir Di Bidang Acting Dan Malah Bekerja Sama Sebagai Penulis Uang Warisan Hollywood Cukup Untuk Menafkahi Mereka Supaya Mereka Tak Perlu Mencari Pekerjaan Selama Beberapa Tahun Pada Awalnya Dialah Kekuatan Penggerak Dibalik Kisah Kisah Dan Novel Novel Yang Mereka Tulis Ia Mendiktekan Ide-idenya Kepada Orton Yang Mengetik Naskah Naskah Itu Dan Sesekali Menyelanya Dengan Kalimat Dan Ide-idenya Sendiri Beberapa Usaha Pertama Mereka Menarik Minat Sebagian Agen Sastra Tetapi Kemudian Mengalami Kemunduran Janji Yang Diberikan Kepada Mereka Tidak Menghasilkan Apa- Apa Akhirnya Uang Warisan Hallowall Habis Pasangan Itu Terpaksa Mencari Pekerjaan Kerjasama Mereka Lebih Tidak Antusias Dan Lebih Jarang Terjadi Masa Depan Mereka Tampak Suram Pada Tahun 1957 Orton Mulai Menulis Naskah Sendiri Tetapi Barulah Lima Tahun Kemudian Ketika Pasangan Kekasih Itu Dijeploskan Ke penjara Selama Enam Bulan Karena Telah Merusak Lusinan Buku Perpustakaan Orton Mulai Menemukan Bakatnya Orton Keluar Dari Penjara Dan Bertekad Mengungkapkan Kebenciannya Terhadap Masyarakat Inggris Dalam Bentuk Pertunjukan Jenaka Di Teater Ia Dan Hollywood Hidup Bersama Lagi Tetapi Sekarang Peran Mereka Terbalik Orton Lah Yang Menulis Naskah Sedangkan Hollywood Hanya Menulis Komentar Dan Memberi Ide Pada 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 Joe Orton Merampungkan Drama Panjang Pertamanya Entertaining Mr. Sloane Drama 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 Berhasil Dikelar Di West End London Dimana Drama Menerima Ulasan Yang Brillian Seorang Penulis Baru Yang Hebat Telah Muncul Entah Dari Mana Sekarang Kesuksesannya Datang Bertubi-tubi Pada Tahun 1966 Orton Mencetak Hit Dengan Drama Lut Dan Popularitasnya Pun Melejit Pesat Tidak Lama Kemudian Datanglah Pekerjaan Dari Berbagai Pihak Termasuk Dari The Beatles Yang Memberi Orton Bayaran Besar Untuk Menulis Sebuah Naskah Film Untuk Mereka Segalanya Berjalan Dengan Sangat Baik Kecuali Hubungan Orton Dengan Kenneth Halliwell Pasangan Itu Masih Hidup Bersama Tetapi Saat Orton Semakin Sukses Halliwell Mulai Mengalami Kemuduran Saat Mengamati Kekasihnya Menjadi Pusat Perhatian Ia Merasa Malu Karena Menjadi Semacam Asisten Pribadi Si Penulis Drama Dan Perannya Dalam Kerja Sama Mereka Semakin Kecil Saja Pada Tahun 1950-an Halliwell Yang Menafkahi Orton Dengan Warisanya Sekarang Orton Pasangan Itu Semakin Buruk Saja Suasana Hati Halliwell Menjadikan Kehidupan Mereka Berdua Mustahil Dilanjutkan Orton Menyatakan Bahwa Ia Ingin Meninggalkan Halliwell Dan Berselingkuh Berkali-kali Tetapi Akhirnya Selalu Kembali Kepada Teman Dan Kekasih Lamanya Itu Ia Mencoba Membantu Halliwell Meluncurkan Karirnya Sebagai Seorang Suniman Bahkan Mengatur Sebuah Galeri Untuk Memamerkan Hasil Karyanya Tetapi Pameran Itu Gagal Dan Semua Ini Semakin Memperbesar Perasaan Inferior Halliwell Pada Pada Bulan Mei 1967 Pasangan Itu Pergi Berlibur Singkat Berdua Ke Tengger Maroko Selama Perjalanan Tersebut Orton Menulis Dalam Buku Hariannya Kami Duduk Sambil Membicarakan Betapa Bahagianya Perasaan Kami Dan Bahwa Perasaan Itu Pasti Tak Bisa Bertahan Lama Kami Harus Membayar Harganya Atau Kami Akan Dilanda Bencana Dari Kejauhan Karena Kami Mungkin Terlalu Bahagia Menjadi Pria Muda Yang Tampan Sehat Terkenal Dan Relatif Kaya Dan Bahagia Pasti Bertentangan Dengan Alam Dari Luar Halliwell Tampak Sebahagia Orton Tetapi Batinya Mendidih Dua Bulan Kemudian Pada Dini Hari Tanggal 10 Agustus 1967 Beberapa Hari Setelah Membantu Orton Memberikan Sentuhan Terakhir Kepada Sandiwara Jenaka Keji Berjudul What the Pottle Soul Kenneth Halliwell Membunuh Joe Orton Dengan Memukuli Kepalanya Berkali-kali Dengan Sebuah Palu Setelah Itu Ia Menelan 21 Butir Pil Tidur Dan Bunuh Diri Dan Meninggalkan Sepujuk Pesan Yang Bertuliskan Jika Kalian Membaca Buku Harian Orton Segalanya Pasti Sudah Jelas Ketaatan Kepada Hukum Ini Golongan Saudagar Dan Serikat Kerja Pengrajin Tangan Yang Menyebabkan Florence Makmur Pada Abad Pertengahan Telah Menciptakan Suatu Negara Republik Yang Melindungi Mereka Dari Penindasan Oleh Kaum Bangsawan Karena Jabatan Tinggi Hanya Bisa Dipertahankan Selama Beberapa Bulan Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Menjadi Dominan Untuk Jangka Waktu Yang Lama Dan Meskipun Hal Ini Berarti Bahwa Golongan Golongan Politik Terus Menerus Berjuang Untuk Memperoleh Kendali Sistem Negara Itu Mencegah Kemunculan Para Penguasa Lalim Dan Ditraktor Yang Kejam Keluarga Medici Hidup Selama Beberapa Abad Di Bawah Sistem Ini Tanpa Berhasil Mencapai Prestasi Menunjol Asal-usul Mereka Adalah Ahli Obat Dan Mereka Adalah Tipikal Warga Kelas Menengah Barulah Setelah Akhir Abad 14 Ketika Giovanni De Medici Memperoleh Kekayaan Yang Lumayan Dari Dunia Perbankan Mereka Muncul Sebagai Satu Kekuatan Yang Patut Diperhitungkan Selamat Setahun Berikutnya Keluarga Albisi Mulai Memancing Perasaan Takut Bahwa Mereka Akan Menjadi Ditaktor Sementara Itu Cosimo Dengan Memanfaatkan Kekayaannya Sendiri Demi Keuntungannya Terus Menyerahkan Pengaruhnya Terhadap Berbagai Urusan Kenegaraan Di Florence Bahkan Dari Tempat Pengasingannya Perang Saudara Pecah Di Kota Besar Itu Lalu Pada Bulan September 1434 Keluarga Albisi Digulingkan Dari Kekuasaan Dan Diasingkan Cosimo Langsung Kembali Ke Florence Dan Posisinya Pun Dipulihkan Tetapi Ia Sadar Bahwa Sekarang Ia Menghadapi Satu Situasi Yang Pelik Jika Ia Terlihat Ambisius Seperti Halnya Keluarga Albisi Ia Pasti Memancing Perlawanan Dan Iri Hati Yang Akhirnya Bisa Mengancam Bisnisnya Di Lain Pihak Jika Ia Tetap Berada Di Garis Pinggir Lapangan Ia Akan Meninggalkan Celah Bagi Golongan Lain Untuk Berkuasa Seperti Yang Telah Dilakukan Keluarga Albisi Dan Menghukum Keluarga Medici Atas Kekuasaan Mereka Cosimo Cosimo Memecahkan Masalah Ini Dengan Dua Cara Diam-diam Ia Memanfaatkan Kekayaannya Untuk Membeli Pengaruh Warga-warga Yang Penting Dan Ia Menempatkan Sekutu-sekutunya Sendiri Yang Telah Didaftarkan Dengan Lihai Dari Golongan Kelas Menengah Untuk Menyamarkan Persekutuan Mereka Dengannya Pada Posisi Yang Tinggi Dalam Pemerintahan Orang Yang Mengeluh Tentang Pengaruh Politiknya Yang Semakin Besar Dikenai Bea Cukai Sehingga Mereka Patuh Atau Tanah Mereka Dibeli Oleh Sekutu Pebankir Cosimo Republik Itu Bertahan Hidup Hanya Berupa Nama Saja Cosimolah Yang Mengendalikan Negara Tersebut Kunci Kekuasaan Sisi Hewani Manusia Sulit Menerima Perasaan Inferior Saat Menghadapi Seseorang Dengan Keahlian Bakat Atau Kekuasaan Yang Superior Seringkali Kita Merasa Terusik Dan Gelisah Hal Ini Karena Sebagian Besar Manusia Memiliki Pendapat Yang Tinggi Tentang Dirinya Sendiri Dan Saat Kita Bertemu Orang Lain Yang Lebih Hebat Dari Kita Bagi Kita Mereka Memperjelas Fakta Bahwa Sesungguhnya Kita Sedang Sedang Saja Atau Setidaknya Tidak Sehebat Dugaan Kita Gengguan Terhadap Image Diri Kita Ini Tak Bisa Berlangsung Untuk Jangka Waktu Yang Lama Tanpa Memancing Emosi Yang Negatif Mula-mula Kita Merasa Iri Andai Saja Kita Memiliki Kualitas Atau Keahlian Orang Yang Superior Itu Kita Pasti Bahagia Tetapi Perasaan Iri Hati Tidak Memberi Kita Penghiburan Dan Tidak Membuat Kita Lebih Sejajar Dengannya Kita Juga Tak Bisa Mengaku Merasakannya Karena Tindakan Itu Dikecam Oleh Masyarakat Menunjukkan Perasaan Iri Hati Sama Dengan Mengakui Perasaan Inferior Dihadapan Teman Teman Dekat Mungkin Kita Mengakui Keinginan Rahasia Kita Yang Tidak Terwujud Tetapi Kita Tidak Akan Pernah Mengaku Bahwa Kita Merasa Iri Jadi Perasaan Iri Itu Dipendam Kita Menyemarkan Perasaan Itu Dengan Banyak Cara Seperti Emosi Kita Berkata Mungkin Dia Lebih Pintar Daripada Aku Tetapi Dia Tidak Bermoral Atau Tidak Memiliki Hati Nurani Atau Mungkin Dia Memiliki Kekuasaan Yang Lebih Besar Tetapi Dia Melakukannya Karena Ide Berbuat Curang Jika Kita Tidak Memfitnah Nya Mungkin Kita Memujinya Secara Berlebihan Inilah Satu Samaran Perasaan Iri Hati Ada Beberapa Strategi Untuk Menghadapi Perasaan Iri Hati Yang Berbahaya Dan Merusak Pertama Terimalah Fakta Bahwa Pasti Ada Orang Lain Yang Lebih Hebat Dari Anda Dalam Suatu Bidang Juga Fakta Bahwa Mungkin Anda Iri Kepada Mereka Tetapi Jadikan Perasaan Itu Sebagai 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 Untuk Mendorong Anda Untuk Mesejajarkan Diri Anda Atau Melampaui Kehebatan Mereka Suatu Hari Nanti Jika Hati Anda Mengarahkan Perasaan Iri Hati Itu Kedalam Diri Anda Sendiri Maka Jiwa Anda Pasti Teracuni Kerahkan Perasaan Iri Hati Itu Maka Perasaan Itu Bisa Menggerahkan Anda Menuju Posisi Yang Semakin Tinggi Kedua Pahamilah Bahwa Saat Anda Meraih Kekuasaan Orang-orang Yang Kedudukannya Lebih Rendah Dari Anda Akan Merasa Iri Kepada Anda Mereka Mungkin Tidak Menunjukkan Perasaan Itu Tetapi Perasaan Itu Pasti Tak Terelakkan Jangan Secara Naif Terima Kedok Yang Mereka Tunjukkan Kepada Anda Bacalah Apa Yang Terisat Dari Kritik Mereka Pernyataan Sinis Mereka Yang Singkat Tanda-Tanda Pengkhianatan Pujian Berlebihan Yang Diberikan Sebelum Kejatuhan Anda Tetapan Benci Di Mata Mereka Separuh Masalah Yang Disebabkan Oleh Iri Hati Muncul Ketika Kita Terlambat Menyadarinya Ketiga Ketika Orang Lain Iri Kepada Anda Anda Boleh Merasa Yakin Bahwa Mereka Akan Berkomplot Melawan Anda Mereka Akan Memasang Penghalang Di Jalan Anda Yang Tak Bisa Anda Praktisikan Atau Yang Tak Bisa Anda Lacak Sumbernya Sulit Bagi Anda Untuk Mempertahankan Diri Anda Melawan Jenis Serangan Seperti Ini Pada Saat Anda Sadar Bahwa Iri Hati Adalah Akar Perasaan Seseorang Kepada Anda Seringkali Segalanya Sudah Terlambat Dali Anda Kerendahan Hati Palsu Anda Tindakan Anda Yang Defensif Hanya Memperburuk Masalah Karena Jauh Lebih Mudah Bagi Anda Untuk Menghindari Menciptakan Iri Hati Sejak Semula Alih-alih Menyingkirkan Perasaan Iri Hati Yang Sudah Bercokol Di Dalam Hati Orang Lain Sebaiknya Anda Menggunakan Strategi Untuk Mencugahnya Sebelum Iri Hati Itu Berkembang Seringkali Yang Memicu Perasaan Iri Hati Adalah Tindakan Anda Sendiri Dan Ketidaksadaran Anda Dengan Menyadari Tindakan Itu Dan Kualitas Yang Menciptakan Perasaan Iri Hati Anda Bisa Menyingkirkannya Sebelum Perasaan Itu Melumat Habis Diri Anda Pembalikan Hukum Alasan Mengapa Anda Harus Berhati Hati Kepada Orang Yang Iri Hati Adalah Karena Mereka Bertindak Dengan Amat Tidak Langsung Dengan Akan Menemukan Penyek Cara Untuk Meremehkan Anda Tetapi Jika Anda Melangkah Dengan Hati Hati Melewati Mereka Maka Perasaan Iri Hati Mereka Seringkali Malah Semakin Parah Mereka Sadar Bahwa Anda Bersikap Hati Hati Jadi Tindakan Itu Mereka Anggap Sebagai Pertanda Lain Superioritas Anda Karena Itulah Anda Harus Bertindak Sebelum Perasaan Iri Hati Itu Berakar Setelah Perasaan Iri Hati Muncul Entah Karena Kesalahan Anda Atau Bukan Kadang Lebih Baik Bagi Anda Untuk Melakukan Pendekatan Yang Sebaliknya Tunjukkan Penghinaan Terbesar Terhadap Orang Yang Iri Kepada Anda Alih-alih Menyembunyikan Kesempurnaan Anda Tonjolkanlah Hal Itu Jadikanlah Setiap Kemenangan Baru Sebagai Peluang Untuk Membuat Orang-orang Yang Iri Itu Gelisah Keberuntungan Baik Dan Kekuasaan Anda Akan Menjadi Neraka Hidup Bagi Mereka Jika Anda Memperoleh Posisi Dimana Kekuasaan Anda Tak Bisa Dihapuskan Perasaan Iri hati Mereka Tidak Akan Mempengaruhi Anda Dan Anda Akan Mendapatkan Pembalasan Dendam Yang Terbaik Dari Segalanya Mereka Semua Terperangkap Dalam Perasaan Iri hati Sedangkan Anda Bebas Berkuasa Beginilah Cara Michelangelo Menang Atas Arsitek Berbahaya Pramante Yang Menyebabkan Paus Julius Menentang Rancangan Makamnya Yang Dibuat Oleh Michelangelo Pramante Iri hati Kepada Keahlian Michelangelo Yang Sangat Hebat Dan Setelah Meraih Satu Kemenangan Menggagalkan Proyek Makam Sang Paus Ia Berfikir Hendak Menambah Satu Kemenangan Lain Dengan Mendesak Paus Untuk Menugaskan Michelangelo Membuat Lukisan Dinding Di Kapal Sistine Proyek Itu Akan Memakan Waktu Bertahun Tahun Dan Sementara Itu Michelangelo Tidak Akan Bisa Membuat Lagi Patung Patung Yang Brilian Terlebih Lagi Pramante Menganggap Keahlian Melukis Michelangelo Tidak Sebaik Keahlian Sebagai Pematu Kapal Itu Akan Merusak Image Michelangelo Sebagai Seniman Yang Sempurna Michelangelo Menyadari Perangkap Itu Dan Ingin Menolak Tugas Tersebut Tetapi Ia Tak Bisa Menolak Permintaan Sang Paus Jadi Ia Menerima Tugas Itu Tanpa Mengeluh Namun Kemudian Ia Memanfaatkan Perasaan Iri Hati Bramante Untuk Memacunya Menuju Pencapaian Prestasi Tertingginya Dengan Menjadikan Kapal Sistine Sebagai Hasil Karya Yang Paling Sempurna Setelah Kali Dan Setiap Kali Bramante Mendengarkan Nama Kapal Itu Atau Melihatnya Ia Merasa Lebih Tertindas Oleh Perasaan Irinya Sendiri Pembalasan Dendam Termanis Dan Terkekal Yang Bisa Anda Lakukan Kepada Orang Yang Iri Hati Hukum 47 Jangan Melebihi Sasaran Yang Telah Anda Tentukan Dalam Hal Kemenangan Belajarlah Untuk Tahu Kapan Anda Harus Berhenti Pelanggaran Terhadap Hukum Ini Pada Tahun 559 Sebelum Masahi Seorang Pemuda Bernama Syerus Mengumpulkan Pasukan Tentara Yang Berjumlah Amat Besar Dari Suku-suku Persia Yang Tersebar Dimana-mana Dan Berbaris Bersama Pasukannya Untuk Melawan Kakeknya Astiages Raja Medera Ia Mengalahkan Astiages Dengan Mudah Mengangkat Dirinya Sebagai Raja Medera Dan Persia Mulai Membentuk Kekaisaran Persia Kemenangan Demi Kemenangan Diraih Dengan Berculut Turut Sirius Mengalahkan Croesus Penguasa Lydia Kemudian Menaklukkan Kepulauan Lonia Dan Kerajaan Kerajaan Lain Yang Lebih Kecil Ia Berangkat Bersama Pasukannya Ke Babylonia Dan Menghancurkannya Sekarang Ia Dikenal Sebagai Sirus Agung Atau Raja Dunia Setelah Memperoleh Kekayaan Babylonia Sirus Mengarahkan Pandangannya Ke daerah Timur Kepada Suku-suku Mas Segetai Yang Setengah Barbar Kerajaan Luas Laut Kaspia Sebagai Suku Kesatria Ganas Yang Dipimpin Oleh Ratu Tomris Suku Mas Segetai Tidak Sekaya Kerajaan Babylonia Tetapi Sirus Tetap Memutuskan Menyerangnya Karena Merasa Yakin Bahwa Ia Adalah Manusia Super Yang Tidak Bisa Dikalahkan Suku Mas Segetai Akan Jatuh Dengan Mudah Ketangan Pasukannya Yang Berjumlah Besar Dan Menjadikan Kekaisarannya Semakin Luas Karena Itu Pada Tahun 529 Mas Sirus Menyerang Ke Sungai Lebar Arekas Kerbang Menuju Kerajaan Mas Segetai Saat Ia Mendirikan Pergamahan Di Tebi Barat Sungai Itu Ia Menerima Pesan Dari Ratu Tomris Raja Media Ia Membeli Tau Sirus Kuna Sehati Agar Engkau Menghentikan Usaha Ini Karena Engkau Takkan Bisa Tau Apakah Pada Akhirnya Usahamu Ini Akan Bermanfaat Bagimu Perintahlah Rakyatmu Sendiri Dan Cobalah Terima Fakta Bahwa Akulah Yang Memerintah Rakyatku Tetapi Tentu Saja Engkau Pasti Menolak Nasihatku Karena Hal Terakhir Yang Engkau Harapkan Adalah Hidup Damai Tomris Yang Merasa Yakin Akan Kekuatan Pasukannya Dan Tidak Ingin Menunda Nunda Perang Yang Tak Menarik Mudur Pasukannya Ketepi Sungai Daerah Kekuasaannya Supaya Sirus Bisa Menyeberangi Air Sungai Itu Dengan Aman Dan Memerangi Tentara Tomris Di Sisi Timur Jika Itulah Yang Ia Inginkan Ketika Sang Ratu Mengetahui Kejadian Tersebut Ia Mengirimkan Pesan Kepada Sirus Dan Menjemoh Karena Telah Mempergunakan Trik Untuk Mengalahkan Tentaranya Sekarang Dengarkan Aku Kebaikan Mu Sendiri Kembalikan Putraku Padaku Dan Tinggalkan Negaraku Dengan Pasukan Yang Masih Utuh Dan Berpuas Dirilah Dengan Kemenangan Mu Atas Sepertiga Bagian Daerah Kekuasaan Masa Getai Jika Kau Menolak Aku Bersumpah Atas Nama Matahari Tuhan Kami Untuk Menumpahkan Lebih Banyak Darah Kalian Ketimbang Yang Bisa Kalian Minum Karena Keserakahan Kalian Sirus Mencumoh Sang Ratu Ia Tidak Bisa Melepaskan Putranya Ia Akan Menghancurkan Suku Barbar Itu Putra Sang Ratu Yang Menyadari Bahwa Dirinya Tidak Akan Dibebaskan Tidak Tahan Dipermalukan Seperti Itu Jadi Ia Bunuh Diri Berita Tentang Kematian Putranya Membuat Tom Riz Sangat Sedih Ia Mengumpulkan Semua Pasukan Yang Bisa Ia Kerahkan Di Kerajaannya Dan Setelah Mengerahkan Mereka Dengan Semangat Balas Dendam Yang Berapi Api Menyerang Pasukan Sirus Dalam Perang Yang Ganes Dan Berdarah Akhirnya Suku Mas Gatai Menang Karena Amarah Mereka Mereka Berhasil Mengarahkan Pasukan Persia Dan Menewaskan Sirus Usai Perang Tom Riz Dan Para Tentaranya Mencari Jenazah Sirus Ketika Ia Menemukannya Ia Memenggal Kepalanya Dan Memasukkannya Ke sebuah Wadah Anggur Yang Terbuat Dari Kulit Yang Dipenuhi Darah Manusia Dan Berseru Meskipun Aku Telah Menaklukkan Mu Dan Tetap Hidup Namun Kau Telah Menghancurkanku Dengan Mengambil Puteraku Dengan Licik Kau Lihat Sekarang Aku Telah Menepati Ancamanku Kau Bisa Minum Darah Sirus Kerajaan Persia Segera Hancur Berantakan Satu Tindakan Angkuh Telah Menghancurkan Segenap Prestasi Baik Sirus Ketaatan Kepada Hukum Ini Tidak Ada Seorang Pun Dalam Sejarah Yang Menduduki Posisi Yang Lebih Pelik Dan Berbahaya Ketimbang Kekasih Gelap Sang Raja Kekasih Gelap Raja Tak Memiliki Basis Kekuasaan Nyata Atau Sah Untuk Diandalkan Kepada Saat Ia Menghadapi Masalah Ia Dikelilingi Oleh Gerombolan Penghuni Istana Yang Iri Yang Dengan Penuh Semangat Mengantisipasi Momen Ketika Sang Raja Tidak Menyukainya Lagi Akhirnya Karena Sumber Kekuasaannya Biasanya Berupa Kecantikan Jusmaninya Sebagian Besar Kekasih Gelap Raja Tahu Bahwa Mereka Pasti Tanpa Terelakan Lagi Mengalami Kejatuhan Yang Tidak Menyenangkan Sang Raja Adalah Seorang Pria Yang Selalu Berusaha Menyingkirkan Perasaan Bosannya Secara Total Madame De Pompador Bahwa Supaya Ia Bisa Terus Memikat Sang Raja Ia Harus Tetap Membuat Sang Raja Terhibur Demi Tujuan Tersebut Ia Terus Menerus Menggelar Produksi Drama Teater Di Versailles Ia Mengorganisasikan Pesta Berburu Yang Rumit Pesta Dan Satopeng Dan Kegiatan Lain Yang Diperlukan Untuk Mengalihkan Perhatian Sang Raja Di Luar Kamar Tidur Madame De Pomdor Menjadi Penyongkong Seni Dan Wasi Cita Rasa Dan Mode Bagi Seluruh Pelosok Perancis Musuh-musuhnya Di Istana Semakin Banyak Jumlahnya Dengan Setiap Kesuksesan Barunya Tetapi Madame De Pompadour Mengancam Mereka Dengan Cara Benar-benar Baru Bagi Seorang Kekasih Gelap Raja Dengan Kesopan Santunan Ekstrim Orang-orang Angkuh Yang Memencinya Karena Ia Berasal Dari Golongan Kelas Rendah Negara Ia Rebut Hatinya Dengan Pesona Dan Keanggunannya Yang Paling Tidak Lazim Terjadi Madame De Pompadour Berteman Dengan Sang Ratu Dan Bersik Keras Agar Louis Lebih Memperhatikan Istrinya Memperlakukannya Dengan Lebih Baik Bahkan Keluarga Kerajaan Pun Dengan Enggan Memberikan Dukungan Kepadanya Sebagai Imbalan Atas Kegembilangannya Sang Raja Mengangkatnya Menjadi Seorang Tujess Madame De Pompadour Tahu Bahwa Pesonannya Dan Kelihayan Politiknya Menjadikan Dirinya Sangat Diperlukan Oleh Raja Apa Yang Perlu Ia Gadis Berusia 16 Tahun Yang Tidak Memiliki Kekuasaan Dan Keahlian Sepertinya Apa Ruginya Jika Ia Kehilangan Posisinya Di Kamar Tidur Asalkan Ia Tetap Menjadi Wanita Paling Berkuasa Di Perancis Kuna Mengamankan Posisinya Ia Menjadi Sahabat Karip Ratu Dan Ia Mulai Menemani Beribadah Ke Gereja Meskipun Musuh-musuhnya Di Sisi resminya Sebagai Kekasih Gelap Raja Sang Raja Tetap Mempertahankannya Karena Ia Membutuhkan Efek Madame De Pompadour Yang Menenangkan Barulah Ketika Campur Tangan Madame De Pompadour Dalam Perang 7 Tahun Yang Menjadi Bencana Menuai Banyak Kritik Kepada Dirinya Lambat Tahun Ia Mundur Dari Urusan Publik Kesehatan Madame De Pompadour Memang Kurang Baik Sejak Dahulu Jadi Ia Meninggal Pada Usia 43 Tahun Pada Tahun 1764 Masa Pemerintahannya Sebagai Kekasih Gelap Raja Berlangsung Selama 20 Tahun Kejadian Yang Tidak Pernah Terjadi Sebelumnya Kematian Disesali Oleh Semua Orang Tulis Duke De Croix Karena Ia Baik Hati Dan Membantu Semua Orang Yang Datang Kepadanya Kunci Kekuasaan Pelajaran Sederhana Orang Orang Yang Berkuasa Mengubah Ubah Irama Dan Pola Mereka Mengubah Jalur Beradaptasi Dengan Situasi Dan Belajar Berimprovisasi Alih-alih Membiarkan Kegembiraan Mereka Yang Meluap Memajukan Mereka Mereka Mundur Dan Memandang Arah Tujuan Mereka Rasanya Seolah Aliran Darah Mereka Mengandung Sejenis Penangkal Perasaan Mabuk Kemenangan Jadi Mereka Mampu Mengadalikan Emosi Mereka Dan Mencapai Semacam Perhatian Mental Ketika Mereka Telah Meraih Kesuksesan Mereka 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 Memantapkan Diri Mereka Memberi Mereka Ruang Gerak Untuk Merenungkan Kejadian Yang Telah Terjadi Menalahah Peran Situasi Dan Keberuntungan Dalam Kesuksesan Mereka Seperti Yang Diajarkan Di Sekolah Berkuda Anda Harus Bisa Mengendalikan Diri Anda Sendiri Sebelum Anda Bisa Mengendalikan Kuda Keberuntungan Dan Situasi Selalu Memainkan Peran Tertentu Dalam Kekuasaan Fakta Ini Tak Terelakan Sesungguhnya Menjadikan Permainan Itu Lebih Menarik Tetapi Apapun Anggapan Anda Keberuntungan Baik Lebih Berbahaya Daripada Kesialan Kesialan Memberi Pelajaran Yang Berharga Tentang Kesabaran Pemilihan Waktu Yang Tepat Dan Kebutuhan Untuk Bersiap Siap Menghadapi Situasi Terburuk Sedangkan Keberuntungan Baik Malah Menipu Anda Agar Mendapat Pelajaran Yang Sebaliknya Membuat Anda Berfikir Bahwa Kehebatan Anda Akan Bisa Membuat Anda Menang Terus Menerus Keberuntungan Baik Anda Pasti Berbalik Saat Kejadian Itu Terjadi Anda Pasti Benar-benar Tidak Siap Pembalikan Hukum Seperti Yang Dikatakan Oleh Mashevelli Hancurkan Seorang Manusia Atau Jangan Ganggu Dia Sama Sekali Memberi Separuh Hukuman Atau Luka Yang Sedang-sedang Saja Hanya Akan Menciptakan Musuh Yang Dendam Akan 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 Semakin Besar Seiring Berjalannya Waktu Dan Ia Akan Membalas Dendam Kepada Anda Karena Itu Saat Anda Mengalahkan Seorang Musuh Railah Kemenangan Total Hancurkan Musuh Anda Agar Ia Lumat Habis Pada Momen Kemenangan Jangan Kekang Diri Anda Saat Anda Menghancurkan Musuh Yang Telah Anda Kalahkan Tetapi Sebaliknya Kekang Diri Anda Agar Tidak Melakukan Serangan Lain Terhadap Orang Lain Jika Tindakan Itu Tidak Perlu Dilakukan Bersikaplah Kejam Terhadap Musuh Anda Tetapi Jangan Ciptakan Musuh Musuh Baru Dengan Berusaha Mencapai Prestasi Yang Berlebihan Ada Sebagian Orang Yang Menjadi Lebih Berhati-hati Setelah Meraih Kemenangan Karena Mereka Menganggap Kemenangan Sebagai Sesuatu Yang Hanya Memberi Mereka Lebih Banyak Harta Benda Untuk Dihawatirkan Dan Dilindungi Kehati-hatian Anda Setelah Meraih Kemenangan Sebaiknya Jangan Pernah Menyebabkan Anda Bimbang Atau Kehilangan Momentum Tetapi Sebaliknya Biarlah Kemenangan Itu Berfungsi Sebagai Pengaman Agar Anda Tidak Melakukan Tindakan Yang Sembrono Keyakinan Terhadap Momentum Hanya Akan Membuat Anda Emosional Lebih Cenderung Tidak Bersikap Strategis Dan Lebih Condong Mengulangi Metode Yang Sama Tinggalkan Momentum Bagi Orang-orang Yang Tidak Memiliki Hal Lain Yang Lebih Baik Untuk Diandalkan Hukum 48 Jadilah Seperti Uap Yang Tak Terbentuk Pelanggaran Terhadap Hukum Ini Sebelum Abad VIII Sebelum Masihi Kota Besar Negara Bagian Yunani Telah Berkembang Amat Luas Dan Makmur Sehingga Mereka Kehabisan Tanah Untuk Menampung Populasi Penduduk Mereka Yang Semakin Besar Jadi Mereka Berpaling Keseberang Laut Mendirikan 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 Beragam Koloni Di Asia Kecil Sisilia Semanjung Italia Bahkan Di Afrika Namun Kota Besar Negara Bagian Separta Dikelilingi Daratan Dan Pegunungan Karena Kurang Memiliki Akses Ke Laut Mediterania Bangsa Separta Tak Pernah Menjadi Bangsa Pelaut Sebaliknya Mereka Berpaling Kepada Kota Kota Besar Di Sekitar Mereka Dan Dalam Serangkaian Konflik Brutal Dan Kejam Yang Berlangsung Lebih Dari 100 Tahun Mereka Berhasil Menaklukkan Satu Daerah Yang Amat Luas Yang Akan Memberi Cukup Banyak Tanah Bagi Warga Mereka Namun Solusi Masalah Mereka Ini Menyebabkan Kemunculan Masalah Baru Yang Lebih Parah Bagaimana Mereka Bisa Mempertahankan Dan Menjaga Keamanan Daerah Kekuasaan Yang Telah Mereka Taklukan Itu Jumlah Bangsa Jejahan Yang Mereka Kuasai Sekarang 10 Banding 1 Dengan Jumlah Bangsa Mereka Gerombolan Masa Ini Pasti Membalas Dendam Dengan Sekuat Tenaga Kepada Mereka Solusi Separta Adalah Menciptakan Masyarakat Yang Didedikasikan Kepada Seni Perang Bangsa Separta Harus Lebih Tangguh Lebih Kuat Dan Lebih Ganas Inilah Satu-satunya Cara Bagi Mereka Untuk Memastikan Stabilitas Dan Kelangsungan Hidup Mereka Ketika Seorang Anak Laki-laki Separta Mencapai Usia 7 Tahun Ia Dipisahkan Dari Ibunya Dan Ditempatkan Di Sebuah Klub Militer Dimana Ia Dilatih Berperang Dan Menjalani Disiplin Yang Paling Ketat Anak-anak Laki Itu Tidur Di Atas Ranjang Yang Dibuat Satu Baju Luar Untuk Dipakai Semanjang Tahun Mereka Tidak Mempelajari Seni Sama Sekali Benar Bangsa Separta Melarang Musik Dan Hanya Mengizinkan Para Budak Untuk Mempraktikan Keterampilan Tangan Yang Diputukan Untuk Menopang Kehidupan Mereka Satu-satunya Keahlian Yang Diajarkan Oleh Bangsa Separta Adalah Keahlian Berperang Anak-anak Yang Dianggap Lemah Dibiarkan Mati Tidak Ada Sistem Uang Atau Perdagangan Yang Diizinkan Di Separta Mereka Yakin Bahwa Kekayaan Yang Diperoleh Rakyat Akan Menabur Keegoisan Dan Perpecahan Dan Memperlemah Disiplin Kesatria Mereka Satu-satunya Cara Bagi Penduduk Separta Untuk Mencari Nafkah Adalah Lewat Pertanian Terutama Bekerja Di Lahan-Lahan Yang Dimiliki Negara Yang Akan Diolah Oleh Para Budak Yang Disebut Helot Teka Tunggal Bangsa Separta Menampokan Mereka Membentuk Pasukan Infanteri Terkuat Di Dunia Mereka Berbaris Dengan Sangat Ratur Dan Sempurna Dan Berperang Dengan Keberanian Yang Tidak Ada Bandingannya Pasukan Mereka Yang Bersatu Padu Sanggup Menghancurkan Lemburkan Pasukan Yang Jumlahnya Sepuluh Kali Lipat Dari Mereka Sebagaimana Yang Telah Mereka Buktikan Dengan Pengalahkan Pasukan Persia Di Termopele Jika Musuh Melihat Barisan Pasukan Separta Mereka Pasti Merasa Ngeri Sepertinya Pasukan Itu Tidak Memiliki Kelemahan Apapun Namun Meskipun Bangsa Separta Telah Membuktikan Diri Mereka Sebagai Kesatria Yang Hebat Mereka Tidak Berniat Menciptakan Kerajaan Mereka Hanya Ingin Mempertahankan Apa Yang Sudah Mereka Taklukan Dan Membelahnya Dari Serangan Para Penyerang Berdekade Berlalu Tanpa Ada Perubahan Tunggal Sama Sekali Dalam Sistem Yang Telah Berhasil Mempertahankan Status Kuo Separta Dengan Amat Baik Pada Saat Yang Sama Ketika Bangsa Separta Mengembangkan Budaya Mereka Yang Gemat Berperang Satu Kota Besar Negara Bagian Lain Muncul Dan Sama Sama Unggul Yaitu Bangsa Atena Berbeda Dengan Separta Atena Telah Memanfaatkan Laut Lebih Karena Tujuan Berdagang Alih-alih Menciptakan Koloni Bangsa Atena Menjadi Saudagar Yang Hebat Mata Uang Mereka Koin Burung Hantu Yang Sangat Terkenal Tersebar Di Seluruh Pelosok Mediterania Berbeda Dengan Bangsa Separta Yang Kaku Bangsa Atena Merespon Terhadap Setiap Masalah Dengan Kreativitas Yang Sangat Sempurna Dengan Beradaptasi Terhadap Situasi Dan Menciptakan Adat Sosial Baru Dan Seni Baru Dengan Kecepatan Luar Biasa Masyarakat Mereka Selalu Berubah Saat Kekuasaan Mereka Semakin Besar Mereka Mulai Menjadi Ancaman Bagi Bangsa Separta Yang Berorientasi Mempertahankan Diri Dan Mempertahankan Daerah Kekuasaan Mereka Atena Berada Jauh Dari Kampung Halaman Mereka Mereka Menyerah Kepada Jenis Korupsi Terburuk Separta Telah Mengalahkan Atena Tetapi Cara Hidup Atena Yang Berubah Perlahan-lahan Menghancurkan Disiplin Separta Dan Mengurangi Ordonya Yang Kaku Sementara Atena Beradaptasi Setelah Kehilangan Kerajaannya Dan Berhasil Bertumbuh Subur Sebagai Pusat Budaya Dan Ekonomi Karena Bingung Oleh Perubahan Status Kuo Separta Menjadi Semakin Lemah Kira-kira 30 Tahun Setelah Mengalahkan Atena Separta Kalah Dalam Perang Penting Melawan Kota Besar Negara Bagian Tebes Hampir Dalam Waktu Semalam Negara Yang Tadinya Hebat Ambruk Dan Tak Pernah Pulih Lagi Ketaatan Kepada Hukum Ini Ketika Perang Dunia Kedua Berakhir Dan Pihak Jepang Yang Telah Menyerang Cina Pada Tahun 1937 Akhirnya Diusir Keluar Golongan Nasionalis Cina Yang Dipimpin Oleh Chiang Kaisek Memutuskan Bahwa Telah Tiba Waktunya Untuk Membantai Golongan Komunis Cina Rival Yang Mereka Benci Secara Total Mereka Hampir Berhasil Melakukannya Pada Tahun 1935 Dengan Memaksa Pengikut Komunis Melakukan Long March Kemunduran Yang Sangat Meletihkan Yang Telah Mengurangi Banyak Sekali Anggota Mereka Meskipun Golongan Komunis Telah Cukup Pulih Selama Perang Melawan Jepang Pasti Tidaklah Sulit Untuk Mengalahkan Mereka Sekarang Mereka Hanya Mengendalikan Daerah-daerah Yang Terisolasi Di Pedesaan Memiliki Senjata Yang Tidak Canggih Kekurangan Pengalaman Atau Latihan Militer Selain Peperangan Di Gunung Dan Tidak Mengendalikan Bagian Penting Di Cina Kecuali Daerah Manchuria Yang Berhasil Mereka Rebut Setelah Pasukan Jepang Mundur Cangg Memutuskan Menempatkan Pasukan Terbaiknya Di Manchuria Ia Bertekat Mengambil Alih Kota-kota Utama Manchuria Dan Dari Basis-basis Kekuasaan Itu Mereka Akan Menyebar Menuju Daerah Industri Di Utara Dan Menyapu Bersih Golongan Komunis Setelah Manchuria Jatuh Ketangan Mereka Golongan Komunis Pasti Hancur Berantakan Sejenis Teror Melanda Tentara Nasionalis Para Komandan Yang Berada Cukup Jauh Dari Garis Depan Mungkin Menertawakan Mau Tetapi Para Tentara Itu Telah Memerangi Pasukan Komunis Di Pegunungan Dan Mulai Merasa Takut Kepada Mereka Karena Mereka Sukar Ditemukan Sekarang Para Tentara Ini Duduk Di Kota Kota Besar Mereka Dan Mengamati Saat Musuh Mereka Yang Bergerak Kesit Selancar Air Menyerang Mereka Dari Berbagai Sisi Seperti Jumlah Mereka Jutaan Golongan Komunis Juga Mengurangi Semangat Para Tentara Membobardir Mereka Dengan Propaganda Untuk Mengecilkan Semangat Juang Mereka Dan Mendesak Mereka Kegurun Pasukan Nasionalis Mulai Bermental Menyerah Kota-kota Besar Mereka Yang Terkepung Dan Terisolasi Mulai Ambruk Bahkan Sebelum Diserang Langsung Kota-kota Besar Itu Dengan Cepat Jatuh Ketangan Pasukan Komunis Satu Persatu Pada Bulan November 1948 Golongan Nasionalis Menyerahkan Mencuria Ketangan Golongan Komunis Serangan Memalukan Bagi Tentara Nasionalis Yang Secara Teknis Superior Dan Serangan Yang Terbukti Menentukan Dalam Perang Tersebut Sebelum Tahun Berikutnya Golongan Komunis Sudah Mengendalikan Seluruh Bagian Negara China Kunci Kekuasaan Manusia Dibedakan Dari Penciptaan Adat Istiadat Yang Konstan Karena Jarang Mengungkapkan Emosinya Secara Langsung Manusia Memberi Bentuk Terhadap Ekspresi Emosinya Melalui Bahasa Atau Melalui Ritual Yang Diterima Secara Sosial Kita Tak Bisa Mengungkapkan Emosi Kita Tanpa Bentuk Namun Adat Istiadat Yang Kita Ciptakan Selalu Berubah Dalam Bidang Mode Gaya Dan Semua Fenomena Manusiawi Yang Melambangkan Suasana Momen Itu Kita Selalu Mengubah Adat Istiadat Yang Telah Kita Warisi Dari Generasi Terdahulu Dan Perubahan Perubahan Ini Merupakan Pertanda Kehidupan Dan Vitalitas Memang Benar Bahwa Hal Yang Tidak Berubah Adat Istiadat Yang Lekaku Mulai Kita Anggap Ibarat Sejenis Kematian Jadi Kita Menghancurkan Mereka Kaum Mudalah Yang Paling Jelas Menunjukkan Sikap Sikap Karena Tidak Nyaman Dengan Adat Istiadat Yang Ditetapkan Oleh Masyarakat Karena Tidak Memiliki Identitas Yang Pasti Mereka Bermain-main Dengan Karakter Mereka Sendiri Dan Mencoba Beragam Topeng Dan Sikap Untuk Mengekspresikan Diri Mereka Sendiri Inilah Vitalitas Yang Menggerakkan Motor Adat Istiadat Menciptakan Perubahan Gaya Konsumen Orang-orang Yang Berkuasa Seringkali Merupakan Orang-orang Yang Di masa Remaja Yang Menunjukkan Kreativitas Yang Sangat Besar Dalam Mengekspresikan Sesuatu Yang Baru Lewat Suatu Bentuk Baru Masyarakat Memberi Mereka Kekuasaan Karena Mereka Mendambakan Jenis Hal Baru Semacam Itu Jadi Mereka Memberi Imbalan Masalahnya Muncul Di Kemudian Hari Ketika Seringkali Mereka Menjadi Konservatif Dan Posesif Mereka Tidak Lagi Bermimpi Menciptakan Adat Istiadat Yang Baru Identitas Mereka Sudah Pasti Kebiasaan Mereka Sudah Berurat Akar Dan Kelakuan Mereka Menjadikan Diri Mereka Sasaran Yang Empuk Semua Orang Tau Langkah Mereka Berikutnya Alih-alih Menuntut Penghormatan Mereka Memicu Perasaan Bosan Menyingkirkan Diri Panggung Teriakan Kita Biarkanlah Orang Lain Seseorang Yang Lebih Muda Menghibur Kami Ketika Terkurang Di Masa Lalu Orang Yang Berkuasa Tanpa Jenaka Mereka Bagikan Buah Yang Selalu Masak Yang Belum Jatuh Dari Pohonnya Cipta Ciptaan Ciptaan Manusia Berkembang Ke Arah Abstraksi Ke Arah Sifat Mental Dan Lebih Tidak Bersifat Materi Evolusi Ini Jelas Dalam Bidang Seni Yang Pada Abad Ini Melakukan Temuan Besar Dalam Segi Abstrak Dan Konseptualisme Evolusi Ini Juga Bisa Dilihat Di Bidang Politik Yang Sering Berjalannya Waktu Telah Menjadi Lebih Tidak Kasar Lebih Peperangan Dan Strategi Juga Mengikuti Pola Seni Strategi Dimulai Dengan Manipulasi Tentara Di Darat Memposisikan Mereka Dalam Formasi Yang Teratur Di Darat Strategi Bersifat Relatif Dua Dimensi Dan Dikendalikan Oleh Topografi Tetapi Semua Orang Besar Yang Berkuasa Akhirnya Berpaling Kelaut Untuk Melakukan Perdagangan Dan Mendirikan Koloni Untuk Melindungi Jalur Perdagangan Mereka Mereka Harus Mempelajari Cara Berperang Di Laut Peperangan Mariti Membutuhkan Kreativitas Yang Samat Besar Dan Cara Pikir Abstrak Karena Garis Batasnya Selalu Berubah Ubah Para Kapten Laut Membedakan Diri Mereka Berdasarkan Kemampuan Mereka Untuk Beradaptasi Kepada Fleksibilitas Wilayah Secara Harfiah Dan Membingungkan Musuh Dengan Memberi Bentuk Abstrak Yang Sulit Diantipasi Mereka Beroperasi Dalam Dimensi Ketiga Yaitu Dimensi Pikiran Inilah Strategi Tertinggi Perang Yang Sarat Kontak Telah Menjadi Jauh Terlalu Berbahaya Dan Menuntutnya Biaya Tinggi Perang Yang Dilakukan Secara Tidak Langsung Dan Sifat Sukar Dicari Membuahkan Hasil Yang Jauh Lebih Baik Dengan Biaya Yang Jauh Lebih Rendah Sesungguhnya Biaya Utamanya Bersifat Mental Pemikirannya Yang Diperlukan Untuk Mengatur Pasukan Anda Dengan Pola Berantakan Dan Meremehkan Pikiran Dan Kondisi Kejiwaan Lawan Anda Dan Tidak Ada Apapun Yang Lebih Membuat Mereka Berang Dan Bingung Ketimbang Ketiadaan Bentuk Di Dunia Dimana Perang Yang Minim Kontak Merupakan Mode Kesan Tidak Berbentuk Sangatlah Penting Belajar Beradaptasi Dengan Setiap Situasi Baru Berarti Memandang Berbagai Peristiwa Dengan Kacamata Anda Sendiri Seringkali Mengabaikan Nasihat Yang Terus Menerus Dicek Koki Oleh Orang Lain Tindakan Itu Berarti Bahwa Pada Akhirnya Anda Harus Membuang Hukum Hukum Yang Ditentukan Oleh Orang Lain Dan Buku Buku Yang Mereka Tulis Yang Memberitahu Anda Apa Yang Harus Anda Lakukan Dan Tidak Mengindahkan Nasihat Bijak Para Tetua Hukum Meremehkan Kepijaksanaan Anda Sendiri Bersikaplah Brutal Terhadap Masa Lalu Terutama Masa Lalu Anda Sendiri Dan Jangan Hormati Filsafat Yang Dicejalkan Kepada Anda Oleh Orang Lain Pembalikan Hukum Ketika Anda Bermain-main Dengan Trik Menunjukkan Kesan Tak Berbentuk Usahakan Agar Anda Selalu Menguasai Proses Itu Ingatlah Terus Strategi Jangka Panjang Anda Ketika Anda Menunjukkan Bentuk Anda Dan Melakukan Serangan Pergunakan Konsentrasi Kecepatan Dan Kekuatan Seperti Yang Dikatakan Oleh Mau Ketika Menyerang Kalian Kami Memastikan Agar Kalian Tak Bisa Kabur